Yahmi salah satu warga dusun 03 Desa Pujorahayu Kecamatan Negeri Katon Pesawaran. Yahmi yang tinggal di rumah kecil ukuran 6x4 meter ini bersama tiga anaknya, dan sang suami harus merantau untuk mencukupi kebutuhan. Mirisnya lagi ibu tiga anak ini, belum pernah merasakan bantuan apapun, baik PKH, BPNT, BLT, atau yang lainnya. Harapan mereka pemerintah bisa melihat, kondisi kami, serba kekurangan, maaf bukan kami mengeluh dengan kondisi ini keluhnya. Siapa, Bu? Dengan Bu Yansih. Tinggalnya di desa mana ini, Bu? Saya tinggal di desa Pujorahayu. Udah lama? Udah tujuh tahun. Tujuh tahun. Rumah yang ditempat ini ditempat berapa orang? Ini sekarang ditempatin empat orang. Saya, suami, anak saya, tiga, lima orang. Anaknya ada berapa orang, Bu? Anaknya ada tiga. Tiga. Yang tinggal di sini. Yang tinggal di sini. Ibu, selama tinggal di sini, sudah berapa lama itu? Tujuh tahun. Tujuh tahun. Sudah pernah mendapat bantuan? Belum pernah. Belum pernah. Kayak misalnya PKH. PKH enggak. BPNT. BPNT belum pernah. PKH juga belum pernah. Beda rumah, apalagi ya? Beda rumah. Kalau pekerjaan suami saya cuma buruh bangunan. Buruh bangunan. Selain itu ada akses atau kepemilikan tanah atau karapan lain itu? Enggak, enggak, enggak punya, enggak punya karapan apa-apa. Cuma tanah ya ditempatin ini. Yang ditempatin ini, enggak ada lagi. Enggak ada lagi. Kemudian, Bu, berapa tahun? Saya 46. 46 tahun. Kalau anaknya yang paling kecil umuran berapa? 7 tahun. 7 tahun. Artinya sudah sekolah ya? Sudah sekolah. Enggak pernah dapur bantuan juga? Enggak pernah. Dari sekolah juga enggak pernah. Oh, dari sekolah juga enggak pernah. Enggak. Dari desa atau yang lain enggak pernah juga? Enggak pernah juga. Ada harapan, Bu, yang mau disampaikan? Ya, harapan saya sih kepengennya seperti yang lain lah. Bisa dikasih bantuan. Seperti bedah rumah, BPNT, PKH. Kalau yang di sekitar sini banyak yang dapat bantuan? Di sekitar sini banyak yang dapat. Bahkan ekonominya jauh di atas saya. Banyak yang dapat ya? Banyak yang dapat. Itu Malangga ya? Saya sama Malangga. Heri, sebagai Kepala Dusun 03 Desa Pujau Rahayu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran mengatakan bahwa warganya tersebut memang keadaannya sangat butuh dibantu oleh pemerintah. Terima kasih. Dan kalau lihat dari kondisinya baik rumah atau kondisi keadaannya kayaknya memang di bawah, rata-rata. Memang adanya seperti itulah ya. Gak menurut Pak Kadun sendiri gimana? Ya, kalau menurut saya ya emang kalau masalah pemerintah, ya. Artinya mereka itu memang yang dipenuhi cuma yang ditempati itu lah ya. Baik dalam kondisi rumah juga baik di luar, di dalam juga kondisinya lah seperti itu. Itu kerjanya apa sih Pak? Kedua suaminya itu? Kalau yang kepala keluarganya? Yang kepala keluarga yang satu, buruh tukang sama MC. Yang suaminya si Yamsi. Terus yang si Ebriani, buruh harian juga ya. Tukang juga si Yamsi. Buruh-buruh ya? Artinya buruh yang buruh harian kan, bukan kepala tukang atau tukang ya. Jadi kalau menurut Bapak, kedua keluarga itu sebenarnya layak dapat bantuan ya. Bantuan dari pemerintah lain atau bedah rumah gitu ya. Itu keduanya sudah resmi menjadi warga desa Bujur Rai semua Pak ya. Sudah. KK, KTP sudah semua. Terima kasih Pak ya. Sekian laporan kontributor Pian dari Desa Pujorahayu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Rampung.